Audio Jungle Audio Jungle Tim Nasional Indonesia U24 berhak melaju ke Bapak 16 Besar ASEAN Games Hanjau 2022. Meski di laga terakhir, FASIL Group harus menelan rasa pahit karena kalah dari Korea Utara 1-0 untuk Indonesia. Indonesia berada di posisi ketiga grup F di bawah Korea Utara yang menempati posisi pertama dan Kyrgyzstan di posisi kedua. Sekuat Aswan Indra Sapri lolos ke Bapak 16 Besar dengan predikat peringkat tiga terbaik. Alhamdulillah, peringkat ketiga terbaik. Selain itu, Indonesia terdapat tiga tim lain yang lolos sebagai peringkat tiga terbaik yaitu Qatar, Thailand, dan Myanmar. Pada Bapak 16 Besar, Tim Nas Indonesia U24 akan menghadapi Tim Nas Uzbekistan yang pada pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan Hong Kong 2-1. Pertandingan Indonesia ini bakal seru karena melawan Uzbekistan yang nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2023 di Stadion Sancheng Sports Center Hangzhou. Meskipun telah memastikan diri sebagai salah satu tim yang lolos ke Bapak 16 Besar Asen Games, permainan Tim Nas Indonesia masih belum menampilkan performa terbaik. Pada pertandingan terakhir ketika kalah melawan Korea Utara, Indonesia tidak mampu mengembangkan permainan yang apik ketika saat itu. Itu ditandai oleh statistik dan kecepatan lari, ketenangan, kita masih kalah, fisik kita masih kalah. Statistik pertandingan menyebutkan hanya tiga tendangan yang mampu dilesatkan Tim Nas Indonesia dan hanya satu yang mengarah ke gawang. Shot on target. Goal dari Korea Utara pada pertandingan tersebut dilesatkan oleh Kim Yo-sung pada menit ke-39. Berikut adalah statistik pertandingan Tim Nas Indonesia Korea Utara. Kita lihat di statistik, betul-betul jomplang ya, jomplang banget. Jadi angka paling banyak di Korea Utara. Itu ada tembakan, ada penguasaan bola, akurasi umpan, tackle sukses, intercept, dan seterusnya. Jadi tampak beda. Ini yang menjadi PR Tim Nas Indonesia. Pertandingan di bawah 16 besar melawan Uzbekistan nanti bukanlah pertandingan yang mudah untuk dilalui. Jika Tim Nas Indonesia masih bermain di bawah performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Garuda Muda akan kembali menelan kekalahan dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Tapi sebaliknya ketika Tim Nas Indonesia betul-betul semangat pantang menyerah, semangat 4-5, semangat kemerdekaan Indonesia, dan betul-betul berada dalam performanya, bisa juga Uzbekistan akan kalah. Sebuah informasi yang menjadi angin segar bagi Tim Nas Indonesia, striker Persis Solo yaitu Ramadhan Sananta akan bergabung dengan skuad Indra Sapri di babak 16 besar ASEAN Games. Hal itu tentunya menjadi amunisi tambahan Tim Nas untuk menggedor kawang lawan. Dan babak 16 bukanlah babak yang sangat mudah karena mereka sudah menguasai lapangan, sudah berlatih, dan sudah memenangi beberapa pertandingan di penyisian grup. Tentu Indonesia harus betul-betul siap untuk maju mengalahkan Uzbekistan dan kita bisa menang.